Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Firman Santoso kali ini Firman Santoso akan berbagi sebuah cerita mengenai peristiwa Rengas Dengklok segera ambil posisi dan simak videonya hingga selesai sebelum lanjut ke video mohon bantuannya untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan mengeklik like comment subscribe dan share peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni Wikana Aidit dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik menghadapi desakan tersebut Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian sementara itu di Jakarta Hairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota peta mendukung rencana tersebut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jiao Kiesiong bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia karena tidak mendapat berita dari Jakarta maka Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta namun sesampainya di Jakarta Kunto hanya menemui Wikana dan Ahmad Subarjo kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo kerengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 pada tanggal 16 Agustus tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai Ketua PPKI. Demikianlah cerita singkat mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!